Ya Halo assalamualaikum kawan-kawan ya kali ini saya akan berbagi cara plasing pipo y16 atau pd2216 F menggunakan SP plastol bahannya yang ini pertama SP plastol yang kedua mpkb plus out deliver USB dan file-nya Oke disini pertama install dulu delivernya karena saya sudah saya style jadi tidak perlu lagi Oke disini kita tinggal buka Hai MTK Bipas out disini kita Bipas dulu out-nya Hai teh di sini MTK Bipas out sudah kebuka kita matikan HP-nya Ayo kita matikan kita tunggu benar-benar mati kita klik-klik Bipas out Hai tahan volume atas dan bawah Hai volume atas bawah Hai colok hai eh dia masuk password disini kondisi Bipas out sudah sudah ke buka Oke disini gagal kalau begini kita pulang lagi kita cabut lagi disini kita ulang disabel tahan pulmi atas bawah Hai yang nggak mau berarti kita wajib hidupkan lagi Ayo kita hidupkan lagi HP-nya Hai bisa juga kita cabut baterainya Hai keh disini kita ulang lagi disabel out Hai tahan volume atas bawah kita colok ya begini dia sudah sukses Hai Bipas out-nya MTK out disabel SLDA dan DAA sukses berarti ini sudah sukses disabel out-nya ini kita tinggal buka SP plastol di sini kita buka SP plastolnya kita cari plastol XC ini kita tutup disini kita tutup kita klik OK klik OK kita cari MTK nya 6765 Hai atau kalau nggak ada bisa banyak-banyak di Google Oke disini masuk file-nya atau firmware-nya disini kita cari desktop Hai disini kita cari file-nya disini kita klik OK OK Oke disini kita cari CUST itu biasanya di kebanyakan gagal ya dari situ ya Ayo kita cari CUST itu kebanyakan gagal jadi kita jangan cetang Oke disini sudah enggak kita cetang CUST disini kita tinggal klik download semoga sukses atau don ya ke jangan lupa juga di-reks subscribe sahre dan bagikan semoga tutorial dari saya bisa berguna buat kawan-kawan semua dan teman-teman semua Oke disini kita tunggu aja Hai ini gagal kayaknya teman-teman ya Hai dia enggak berjalan ini bisa jadi USB nya yang jelek akan saya cari ganti USB dulu Hai ini ngelada gitu ya Hai Supreme Hai ya 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 Hai ini kayaknya USB nya yang bermasalah kita ulang lagi karena dia gagal teman-teman disini kita stop dulu ya di sini sudah kita stop kita ulang bitisabel out lagi kita matikan lagi HP nya benar-benar mati karena langsung kita colok itu tidak bakalan bisa berarti mau tak mau kita wajib matikan dan colok ulang lagi ya ini sudah konek juga di pas outnya disini kita langsung plus karena tipe baru ini emang buat plasinya ada susah teman-teman ya jadi kita agak bersabar cara plasinya semoga ini USB nya juga baru saya ambil semoga langsung dong seolah-seolah selamat menikmati selamat menikmati ya ini sudah done atau sukses disini kita tinggal cabut dan kita nyalakan dengan nyalakan biasa atau bisa juga dengan cara kalau tidak mau tahan turmi atas bawah dan tombol foil itu tahan yang lama kisaran 2 atau 3 menit itu hp nya akan getar dan langsung hidup sangat mudah dan gampang cara flashing vivo Y16 menggunakan SP sangat mudah dan gampang disini kita tunggu tinggal menunggu hp nya akan boting boting pertama ini bisa memakan waktu hingga 2 atau 3 menit juga jadi kita tinggal menunggu hp nya hidup kalau sudah hidup baru kita lewat lewati lewati bahasa lewati sampai ke menu sangat mudah banget cara flashing nya menggunakan SP plus tool teman silahkan di download aja bahannya di deskripsi secara gratis pertama SP plus tool file nya mtkb pass out dan semuanya oke sampai disitu dulu jangan lupa like subscribe nya semoga tutorial dari saya bisa berguna ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum